Halo, apa kabar? Selamat datang kembali di Pecahkan, sebuah konten untuk gue berbagi ilmu kepada yang pengen belajar stand-up dan seperti biasa, yang pengen belajar stand-up dengan gue langsung, masuk aja ke pecahkan.com Nah, kali ini pertanyaan datang dari Moe Underscore Arief, Bang Panji, apakah ilmu-ilmu stand-up atau komedi secara umum ada yang bisa diterapkan dalam melakukan public speaking atau di pekerjaan lain? Teringat kata Bang Panji yang sering bilang bahwa, eh, kalau kita perlu melihat bidang ilmu lain untuk digemangkan di pekerjaan kita untuk memperlihatkan hal baru atau unik yang bisa ditawarkan Oke, Moe Arief, mari kita jawab Kalau pertanyaannya adalah apakah ilmu stand-up atau komedi secara umum bisa diterapkan di public speaking atau di pekerjaan lain, jawabannya adalah bisa Dan itu adalah alasan kenapa gue emang sambil dengan hari ini masih ngajar stand-up komedi di korporat Gue pernah ngajar di perusahaan tech, gue pernah ngajar di agency, gue pernah ngajar di travel bahkan, dan masih banyak lagi Kenapa gue ngajar stand-up komedi di korporat? Karena hampir semua perusahaan punya kebutuhan public speaking, itu aja dulu Dan komedi adalah bagian dari public speaking, bisa jadi elemen dalam public speaking Komedi digunakan untuk icebreaking Komedi juga digunakan untuk Apa istilahnya ya? Mencairkan ketegangan Komedi bisa digunakan untuk jadi jeda istirahat Ketika orang berpidato atau presentasi terlalu panjang Atau komedi bahkan dipakai untuk memberi kesan akhir Nah, public speaking di korporat, seperti yang teman-teman tahu, itu bisa jualan, bisa sales, bisa presentasi konsep Bisa pitching, bisa yang sifatnya edukasi Gue pernah waktu itu ngajar public speaking di Bank Indonesia Dalam rangka kebutuhan mereka mensosialisasikan redenominasi Kan, kayaknya masih proses juga Indonesia ini kan pengen ngilangin 0-3 Jadi 50 ribu jadi 50 Tapi bukan berarti nilainya berubah Cuma dicoret aja angkanya biar lebih sederhana gitu Itu sempat jadi rencana Gak tahu masih gak tahu gak Nah, jadi intinya Lu di kantor pasti butuh public speaking Nah, public speaking kalau cuma ngomong doang Dianggap membosankan Bahkan ada butuh Kemampuan untuk bikin ketawa di depan Untuk menceritakan suasana Disitulah stand-up komedi masuk Jadi ketika gue masuk di korporat Dan ngajar stand-up Tujuannya itu Bukan cuma ngajar public speaking secara umum Tapi juga ngajarin bagaimana Nulis joke Untuk kebutuhan korporat Makanya hanya ada yang di basic Nah, kalau gue ngajar korporat Salah satu elemennya adalah Mereka akhirnya gue suruh stand-up Karena public speaking adalah satu hal Tapi public speaking dalam bentuk stand-up Itu tekanannya luar biasa Makanya gue selalu bilang Kalau lu udah berani stand-up Public speaking secara umum akan lebih baik Karena lu public speaking secara umum Tidak diharapkan untuk bikin orang ketawa Nggak ada beban itu Beban lu hanya menyampaikan materi lu dengan baik Dan tersampaikan dengan benar Tapi ketika stand-up Bukan cuma Tersampaikan dengan baik dan benar Dan dipahami Lu harus bikin orang ketawa Dan kalau nggak bikin orang ketawa Kesan gagal itu terasa banget Sehingga tekanannya besar Makanya Gue rutin Ngajar korporat stand-up Dan menurut gue Itu kepake banget Di berbagai macam bidang Ini ada yang menarik Tadi kan gue sempat cerita bahwa Gue ngajar stand-up di travel Jadi Ada perusahaan travel Salah-salah yang terbesar Terbaik di Indonesia Itu minta gue Ngajar stand-up Gue tanya kebutuhannya apa Ternyata Untuk ngelatih Agent mereka Guide-guide mereka Jadi kan mereka kadang-kadang borong-bongan 20, 25, 35 Ketika lagi Memimpin guide itu Orang-orang ini Dibutuhkan untuk punya kemampuan Untuk melucu Jadi ketika di bus Perjalanan 3 jam Dari kota ini ke kota ini Di Jerman Isi dengan hiburan Atau mungkin di ferry Atau mungkin di pesawat Dan masih banyak lagi Nah Ngeliat itu aja sebagai contoh Lu tau bahwa Wah ternyata Kebutuhan stand-up comedy di korporat Bisa gede banget Dan memang bener Jadi jawabannya Apakah kepake Stand-up comedy Atau comedy secara umum Di korporat Kepake Terus dia bilang Mengingat bahwa Gue selalu bilang Kita mesti Belajar ngeliat Ilmu di industri lain Untuk diterapkan di diri kita Dan bener Kalau misalnya Ternyata lu di kantor lu Misalnya ada Misalnya ada 8 sales representatif Di kantor lu Terus Lu punya kemampuan komedik Lu akan muncul Dibandingin dengan yang lain Mungkin Icebreaking lu jadi lebih enak Ketika ketemu klien Padahal jokin lu pake Itu aja Persis kayak gue Gue juga Kalau misalnya lagi Corporate geek Jok gue yang gue pake Itu-itu Mulu gitu Ya gapapa orang Yang gue temuin saat ini Juga gak tau Orang waktu itu gue di perusahaan A Sekarang gue di perusahaan B Abis itu gue di perusahaan C Ini orangnya beda-beda semua Ya gue bawain aja jok Jok yang sama di 3 tempat Sama Lu juga ketika udah belajar Nulis stand-up Belajar nulis materi stand-up Untuk kebutuhan korporat lu Untuk kebutuhan presentasi lu Sebenernya ntar 1, 2, 3 jok itu doang aja Yang lu pake terus-terusan Makanya ketika gue ngajar Gue bilang Sebenernya target kita Hanya nemuin Satu jok solid Yang gak akan kita pake Terus-benerus Itu aja kita pake Tapi saking solidnya Dia selalu berhasil Mencairkan suasana Untuk kita mulai Menyampaikan bahan presentasi kita Jadi itu jawabannya Moga-moga kejawab Mo Arief Terima kasih banyak Dan untuk yang lain Pengen belajar stand-up comedy Sama gue secara langsung Masuk aja ke pecahkan.com Thank you